Pemerintah daerah Kabupaten Garut pada minggu 28 April mulai menangani dampak gempa Garut yang terjadi pada Sabtu 27 April kemarin. Ketua Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Garut, A.A. Anwar Saifullah mengatakan, terdapat 41 rumah warga serta 1 rumah sakit yang rusak dampak dari gempa. Saat ini BPBD Kabupaten Garut pun masih fokus untuk memetakan lebih luas kerusakan yang disebabkan oleh gempa kemarin. Kebetulan simulan untuk bahwa kebaikannya, lebih luas kerusakan untuk rusak berat, rusak berat, rusak tinggal. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, mengatakan, Pemda Garut telah menetapkan tanggap darurat yang merupakan kelanjutan dari bencana longsor yang sebelumnya terjadi di Garut. Kebetulan hari ini kami juga sudah menetapkan tanggap darurat. Yang kemarin karena tiga wilayah kita, baik itu di Banjarwangi, kemudian Cipak Kenjeng, itu ada tanah longsoran Banjarwangi, pakainya ada gerakan tanah, dan juga sama di Sisyongpet juga demikian. Nah, itu juga tertentu, jadi hari ini sudah pernyataan sudah include. Jadi sudah include, tidak lagi pernyataan baru, tapi ini akumulasi dari kemarin yang sudah kita tetapkan. Sehingga hari ini untuk berkait dengan proses recovery terhadap pemerintah masyarakat, maka setelah kita dapat menggunakan dengan BTT. Sebanyak empat orang terluka akibat gempa ini. Adapun BMKG telah menyatakan bahwa gempa Garut tidak memiliki potensi tsunami. Dari Garut, Jawa Barat, Muhammad Harel, Kantor Berita Antara, Muartagan.